Ancaman bencana di perbatasan jilid 1. Di dalam Himkokonghu, istana dari Hertolok Bokki Goan, orang sedang sangat sibuk dan berkhawatir, karena satu kecelakaan sudah menimpah diri putra kedua dari orang bangsawan itu. Orang terutama bingung, karena Bokkokong sendiri kebetulan tidak ada di rumah, ia sedang memimpin suatu angkatan perang di tapal batas. Bokki Goan menyedi orang bangsawan turun-menurun, karena jasa besar sekali dari leluhurnya, Bokeng. Kedudukan agung ini boleh dipunyakan terus oleh anak cucu keluarga Bok, yang ditugaskan menyagawi lajah Provinsi Inlem. Untuk ini, sejumlah tentara telah disiapkan dan boleh digunakan kapan saja perlu. Istana Himkokong terletak di Pekehong, dalam kota Kunbeng, ibu kota Inlem. Di situ antaranya terdapat 500 Keociang, tentara istana. Karena Kokong, jala Hertolok, sedang pergi berperang, wakil tuan rumah adalah Bok Tianpo, putra pertama, yang sudah dewasa, dan telah menikah. Hanya putra Sulung Nen, dalam ilmu surat dan silat, ada Lumajan saja. Di sebelah Tianpo ada adiknya, putra kedua Tianlan. Dalam umur 9 tahun saja putra ini sudah terlihat cakep, romannya gagah dan cerdik. Putra kedua inilah yang mengalami bencana. Di belakang istana ada taman yang luas dan indah, indah juga segala ranggon dan pasubannya. Di situ, antaranya ada sebuah umpang atau kali kecil, yang dinamakan Giyok Tai Ke, yang banyak tikungannya yang airnya jernih. Di kedua tepi ada banyak pepohonannya, terutama yang liu. Dan di dalam air ada beberapa perahu kecil peranti pesiar. Hari itu, bersama beberapa babu, Tianlan pergi ke taman. Ia bernyali besar, di luar taunya sekalian babu, ia naik sebuah perahu dan mengajuh ke tempat yang lebat dengan gelaga, hingga orang tak dapat lihat padanya. Ia gembira, teristimewa. Karena indah dan harumnya bunga teratai. Tapi apa mau selagi mengajuh, di sebelah depan ia bikin kaget seekor lindung besar, sebesar lengan, yang tubuhnya berwarna kuning emas. Binatang itu lagi memainkan di bawah pohon teratai, ia kaget melihat perahu dan dalam kagetnya lompat mencelat ke dalam perahu. Tianlan kaget, ia tak bisa menangkis atau berkelit, ia ketabrak dan rubuh. Syukur ia rubuh ke dalam perahu dan tubuhnya kena tindih lindung itu, maka itu binatang ekornya melilit, mulutnya hendak menggigit. Dalam keadaan sebagai itu, tak peduli perahu menyadilimbung, Tianlan membuat perlawanan, malah ia gunai giginya untuk menggigit. Kebetulan sekali, ia kena gigit kepala lindung. Sekejap saja, lindung itu tak bisa berkutik lagi, jiwanya melayang. Tapi Tianlan, yang ingin bernafas, sudah kena irup darah binatang itu. Ia masih kaget, ia menyangkau ja ular, ia telah pakai tenaga melebih batas, berbareng sama binasanya lindung, ia pun rebah, tak sadar akan dirinya. Kendaraan air lalu terumbang ambing sendiri. Di pihak lain, kawanan babu kaget mendapati kongcunya tak ada, dengan kekhawatiran besar mereka mencari kesana kemari. Syukur buat mereka, dengan lekas mereka dapatkan majikan. Muda itu rebah di perahunya, pingsan dan tubuh berlumuran darah. Untuk kelegahan hati mereka, kongcu itu tidak terluka, napasnya belum berhenti. Maka lekas majikan ini diangkat naik, dibawa pulang ke dalam istana. Tianpo sudah lantas dikabarkan, ia pun kaget dan berkhawatir, teristimewa karena ia tahu adiknya itu sangat disayang oleh ayahnya. Ia khawatir adik ini kena makan darah yang beracun, sebab selang satu malam tubuhnya Tianlan lantas jadi panas, bengkak dan berwarna merah. Tabib terkenal di kota Kunbeng lantas diundang, akan tetapi tak seorang yang mampu menolong. Kota jadi gempar karena kabar hal sakitnya kongcu ini. Benar mendekati tengah hari lagi, ke Kokonghu ada datang satu penyual obat, yang biasa bunyikan kelenengan, yang bilang bahwa ia sanggup obati anak bangsawan itu. Tianpo tak bisa pilih tabib lagi. Ijinkan dia masuk ia kasih titah. Sebentar saja, ke dalam istana masuk satu tabib pelancongan. Ia jalan di belakangnya satu budak, yang memegangi tongkat panyang, ujung lain tongkat itu dipegang dengan tangan kanannya si tabib, tangan kiri siapa ada pegangi. Kelenengannya, dan di bebokongnya ada tergendol peti kaju yang muat obatannya. Tabib ini jalan dengan pelahan, tindak demi tindak karena matah jabuta. Tianpo awasi orang punya tubuh kurus kering dan muka pucat, seperti tidak ada darahnya. Kumis tabib itu sudah bersemu kuning. Hawa udara panas, tetapi ia memakai jubah kapas yang tebal, kepalanya ditutup dengan kopia kuning, kakinya memakai sepasang sepatu butut. Ia dandan sebagai seorang imam. Kau buta, apakah benar kau pandai mengobati Tianpo bertanya dengan kesangsian? Tabib itu membalikan dua biji matanya yang putih, ia bersenyum. Banyak tabib yang matanya melek, tetapi buta hatinya, ia menyahut dengan sabar. Sebaliknya aku mataku buta, hatiku melek. Adalah kebiasaanku mengobati rupa penyakit yang sukar disembuhkan. Mau tak mau, Toa Kongcu mesti, percaya tabib ini. Mari ikut aku ia kata. Tabib ini diajak ke dalam, sampai di kamarnya Je Kongcuja dihunyuki pembaringan dan tuh, buhnya Kongcu itu. Ia dikasih kursi akan duduk di depan pembaringan. Setelah meletakkan tongkat dan kelenengannya serta peti obawannya sesudah gulung tangan baju, ia mulai bekerja. Ia buka pakaiannya Je Kongcu dan mulai memeriksa seluruh tubuh yang ia usut. Tianpo kagum melihat kuku orang, dari sepuluh jari semuanya melingkar panjangnya barangkali setengah kaki. Berapa usia Kongcu ini tiba si tabib menanya. Tianpo berikan jawabannya. Apakah bangkai lindung masih ada? Tolong ambil, untuk aku periksa. Toa Kongcu perintah orang ambil bangkai lindung yang luar biasa besar itu. Sambil berdiri, tabib itu memegang kepala lindung dengan tangan kiri, tangan kanannya dipakai mengusut dari kepala sampai ekor. Panjangnya binatang itu kira tiga kaki. Sambil memeriksa, kelihatan mata putihnya si tabib memain. Kau orang mempunyai mata, kau tentu bisa lihat lindung ini berkata tabib itu kemudian. Bukankah di bebokong lindung ini ada tiga garis kuning emas bagaikan benang, dari kepala terus ke ekornya? Pertanyaan ini dijawab benar oleh beberapa budak. Tabib itu manggut, sambil ia berkata seorang diri, aku tidak sangka Jie Kongcu berjeki begini besar. Binatang ini bikin orang kaget sampai pingsan, bagaimana kau bisa bicara tentang rejeki besar bertanya Tianpo. Tabib itu tidak menjawab, ia melemparkan bangkai lindung itu, ia kembali ke pembaringan. Ia bersikap sebagai juga tidak buta. Dengan dua tangannya, ia mengangkat tubuh Jie Kongcu, ia naik ke atas pembaringan dan bercokol, tubuh itu ia letaki di pangkuannya. Setelah itu, ia mulai mengurut-urut. Sebentar kemudian, lenyap bengkak kepada tubuh Jie Kongcu dan mukanya mulai bersemu merah, cuma ia masih merami kedua matanya dan tidak sadar. Tianpo bingung mengawasi Tabib itu dan adiknya dengan bergantian. Kau benar pandai, since he, ia berkata. Kalau adikku sadar dan ketolongan, kau akan dapat persen besar. Untuk sadarkan Jie Kongcu gampang sekali, menyahut Tabib itu sambil bersenyum. Aku bisa melakukan itu dengan sekejap. Tetapi aku memikirkan keselamatannya yang kekal, aku ingin ia sadar dengan pelahan. Tianpo heran dan curiga, ia menyangka Tabib ini mau main gila untuk bisa memeras upah besar. Harap since he, tolong agar adikku bisa lekas sadar, ia berkata. Di pihak lain, ia memerintahkan orangnya mengambil uang seratus cil perak dan cita dua kaju. Budak yang diperintah baru mau pergi, atau Tabib yang mata putihnya memain pula, mendadak mencegahnya. Tak usah, tak usah, ia berkata. Toa Kongcu menyayangi adik, pantas kau ingin adikmu lekas miuh, tetapi tentang persenan, harap Toa Kongcu jangan sebut. Aku datang untuk menolong Jie Kongcu, aku datang atas kehendak sendiri coba orang yang aku tak ingin tolong, biar ia bajar sepuluh lipat, aku tidak memperdulikan. Laginya, Jie Kongcu sebenarnya tidak sakit, maka apa perlimja aku minta upah? Tian Po jadi bertambah heran. Aku kagumi kau, since he, hanya aku tak mengerti tentang adikku, ia bilang. Terang ia sakit, sampai ia pingsan, kira bagaimana since he bilang ia tidak sakit? Tabib itu tertawa. Lindung itu tak beracun, itulah sebabnya, ia berkata. Ia pun tidak kecebur ke dalam air. Ia melulu kaget dan jadi lupa segalanya. Ia pingsan lama karena ia kaget dan berbareng lelah. Tian Po berdiam, ia mau percaya alasan ini. Kita beruntung yang kita ketemu kau, since he. Akhirnya ia kata, untuk bicara terus terang, Ajah, mempunyai melainkan kami dua anak dan adikku ini yang cerdik sangat disayang oleh Ajah. Aku jadi sibuk karena sekarang Ajah justru lagi pergi berperang, hingga aku mesti bertanggung jawab. Bagaimana bila adikku ini kurang suatu apa atau bercacat? Semua tabib di Kunubeng telah tidak berdajah, sampai mereka tak mampu mengasih obat. Kalau nanti Ajah pulang, Ajah pun tentu akan sangat bersyukur terhadap since he. Aku mengharap since he berdiam lama sama kita di sini. Tabib buta itu tidak menjawab, hanya lagi sekali ia periksa jekong cu, embun siapa ia rabah dan adinya ia tekan, kemudian ia duduk di samping pembaringan. Benar selagi ia mau bicara, seorang budak perempuan datang dengan nenampan terisi dua cangkir di wangi. Barangkali toa kong cu puas, bila aku berikan sedikit keterangan, kemudian ia berkata. Jie kong cu pingsan, sebab ia kaget dan lelah, karena ia keluarkan tenaga terlalu besar waktu ia melawan lindung itu. Lindung ini pun ada lindung luar biasa, lihat besarnya dan tiga garis emas di bebokongnya itu. Adalah sangat sukar untuk menemui lindung lain semacam ini. Jie kong cu kena minum darah lindung ini, itu pun menyebabkan ia pingsan lebih lama daripada biasanya. Darah ini tak beracun, sebaliknya, ia merupakan obat kuat, penambah tenaga. Ini adalah raja lindung, yang dipanggil Kim Sian Sian Ong, umurnya tentu di atas seratus tahun. Tulangnya pun merupakan barang berharga, sebab dengan disambung-sambung, tulang itu akan menjadi semacam senyata bagaikan mustika. Untuk penyambung itu mesti dipakai rambut orang dan benang emas yang bilara kuat, dengan begitu senyata itu bisa dilihat di pinggang. Itulah yang dipanggil cambuk Sian Kutian, cambuk yang tidak takut pedang mustika yang kebetulan bagi Jie Kong Cu, yang tentunya tak kenal lindung ini, ia justru kena gigit kepalanya, hingga lindung lantas binasa dan darahnya kena kehisap. Kong Cu ada dari keluarga militer ke Sohor dan punya bugae lihai, kalau nanti Jie Kong Cu dapat didikan sempurna, ia akan jadi seorang gagah. Aku bukannya memuji, rupanya keluarga Toa Kong Cu ada budiman, maka sekarang bisa mendapat. Turunan luar biasa ini yang sayang adalah sebagian besar darah telah terhambur terbuang. Syukur dagingnya masih bisa diambil, sesudah disesel dari tulangnya, daging itu bisa dijadikan bahan obat yang mustajab. Aku menyesal, yang aku telah tidak datang kemari pada hari kejadian. Lantas tabib pengumbara ini mengelah nafas. Tian Po benar merasa puas, ia percaya tabib ini benar seorang pandai, ia tak berkhawatir lagi. Kalau Sinshe merasa demikian pasti, aku bersyukur, ia berkata kemudian. Mendengar suara Sinshe, Sinshe rupanya bukan penduduk sini. Sebenarnya Sinshe ini asal mana dan apakah si dan nama Sinshe yang mulia? Tabib itu tertawa. Buat 20 tahun aku bersembunyi di Inlam Selatan, lantas sekarang aku tak punya rumah tangga, ia menyaut. Maka itu, aku pun sudah tak membutuhkan si dan nama lagi. Sekarang aku hidup sebatang kera, mundar mandir di antara Kui Chiu, Kui Yesai, Su Choa dan Inlam. Dengan sedikit kepandean ketabiban ini aku bukannya sedang mengamal, aku hanya lagi pasiar, aku pergi ke inana hatiku menitah. Jie Kong Chiu dalam bahagia, lagi 18 jam ia akan sadar, sebab waktu itu semua darah dalam tubuhnya akan sudah mengalir dan hidup. Seperti sedia kalah, hingga ia tak perlu obat lainnya lagi. Di sini aku sudah tak perlu lagi, aku mohon pamitan. Ia berbangkit, menyemput peti obatnya untuk berlalu. Yangan Sinshe, mencegah Tian Po, yang cekal orang punya peti obat. Sinshe memang merdeka, tapi kalau sekarang aku izinkan Sinshe pergi secara begini itulah keterlaluan dari aku. Lain dari itu, aku pun telah kirim ke Eci yang pergi ke tapal batas kepada ajahku, untuk minta pertimbangan ajah, maka ajah tentu bakal kirim balasan kabar. Bila mana Sinshe pergi, apa aku mesti bilang pada ajah? Sinshe, kita adalah dari keluarga orang peperangan, tetapi ajah adalah pembesar sipil, meski begitu di bawah perintahnya berada hanya Panglima Gagah. Ajah pun sedang mencari guru silat yang pandai, untuk mendidik adikku. Ajah ada di perbatasan, hatinya sebagai ada di rumah. Ia ingin adikku bun buco ancai. Ajah terpisah beberapa ratus li dari sini, kabar uja akan datang dengan cepat, maka itu harap Sinshe bersabar dan suka menunggu. Aku percaya, tak lama lagi kabar itu akan datang dengan lantas. Bok Tian Po bicara dari hal yang benar, belum sampai si Sinshe buka kata apa, dari luar istana sudah terdengar suara yang berisik, yang segera. Disusul dengan suara papan inpoan, dengan suara banyak tindakan kaki. Kongya pulang akhirnya datang suara pemberitahuan, hingga Tian Po sendiri menjadi terperanyat. Lihat, ajah sendiri pulang, Sinshe ia kata, seraja berbangkit. Harap Sinshe tunggu sebentar, aku hendak sambut ajah. Tak tunggu jawaban lagi, Toa Kong Cu lantas bertindak keluar, lalu dilain saat ia kembali dengan mendampingi seorang setengah tua dengan milka toapan dan kuping lebar, yang jenggotnya bersemu abu, yang sikapnya agung, karena ia adalah Himko Kongbok Ki Goan, cuan rumah, siapa ada diiring lebih jauh oleh empat punggawa dengan pakaian perang dan pedang dipinggang. Hartog itu sendiri pakai jubah tersulam ular naga. Semua budak perempuan berlutut berbaris dan memanggil Kongya. Melainkan si Tabib buta, yang cuma dapat mendengar tapi tak bisa melihat, yang tetap duduk di bangku di tepi pembaringan, sebelah tangannya menyekal tongkatnya. Begitu Bok Ki Goan masuk ke dalam kamar, ia cuma lirik si Tabib, lantas ia hampirkan pembaringan anaknya. Anakku, Lania berseru. Dengan segera aku berangkat pulang, kenapa sekarang kau masih begini? Hartog ini tak bisa berkata lebih jauh, air matanya lantas meleleh turun. Yang an kuatir, Hu Chin, berkata Tian Po, yang terus mendampingi ajahnya. Menurut Xin He yang pandai ini, adik sudah lewat dari saat berbahajanya. Tanda petik. Bokokong menoleh pada anaknya yang sulung, matanya dibuka lebar. Apakah aku pesan ketika aku hendak berangkat? Dia menegor, suaranya keras. Setelah ibumu menutup mata, dengan adikmu masih berusia muda, kaulah yang bertanggung jawab di sini. Belum lama aku pergi, kenapa sekarang terjadi malapetaka ini? Bagaimana kalau adikmu tak ketolongan? Awas kepalamu sendiri. Sekarang aku mau bicara sama Xin He ini, maka kau, makhluk tak berguna, yang an kau berada di hadapanku. Tian Po diam, ia mundur, tetapi ia tak pergi keluar, di situ ia menantikan. Bokokong lantas menghadapi si buta, ia memberi hormat. Xin He, aku Bokki Goan, aku mengucap terima kasih atas pertolongan kau, ia berkata. Aku tidak ada di rumah, nyata pengajaran rumah tanggaku kurang keras, maka telah kejadian kecelakaan ini. Syukur puteraku kedua ini bisa ketolongan. Aku pun girang akan mengetahui, menurut Xin He, bahwa anakku ini berbakat baik. Hanya, Xin He, meskipun mengkaknya anak ini sudah lenyap, mengapa sampai begini waktu ia belum juga sedar? Ketika si buta mendengar suara orang, lekas ia berbangkit, tongkatnya ia lepaskan, gerakannya seperti orang melek saja, lalu ia menyura sampai dalam. Aku yang rendah adalah orang bercacat, harap Kong Ya maafkan, ia berkata. Kong Ya itu goyang tangannya, meskipun orang tidak lihat itu. Yangan mengucap demikian, Xin He, lah berkata. Kau adalah seorang pandai, meskipun matamu bercacat. Silahkan duduk, mari kita bicara lebih jauh. Tian Po Maju, akan pimpin si buta berduduk, tapi lebih dahulu daripada itu, tabib ini mengaturkan terima kasih nyar. Harap Kong Ya maafkan aku, ia berkata. Aku tak punya guna, tetapi toh aku berani lancang pujikan diri sendiri. Rupanya Jiai Kong Cu dan aku berjodoh, apa mau telah terjadi kecelakaan ini? Tentu saja ini adalah kecelakaan yang mempunyai arti lain. Kong Cu telah mendapati mustika, kuatir orang tidak tahu, maka itu aku telah datang kemari. Di sana ada itu lindung luar biasa. Sambil kata begitu, si buta menunjuk kejubin di mana bangkai lindung masih belum diangkat. Tadi bokokong tak perhatikan lindung itu, sekarang ia melihatnya, ia menjadi kagum. Mengenai ketika ini, Tian Po mengulangi keterangan si buta tadi perihal lindung itu, tentang kegunaan dari tulang dan daging kulitnya. Diam, bokokong ya mangguk. Ia memang pernah dengar cerita di antara beberapa panglimanya, perihal darah dan daging lindung semacam itu, siapa tahu, sekarang ia dapat buktinya sendiri. Sungguh kebetulan bagi anakku, pikir ia. Dan tabib ini, biar ia buta, ia bukannya orang kengow yang kebanyakan. Siapa tahu ia ada orang pandai yang lagi sembunyikan diri. Aku tak boleh sia-siakan ketika ini, justru sekarang kesejahteraan lagi sangat terganggu. Malah di antara Tawisu sendiri ada mereka yang pelikirannya sudah berubah. Baiklah. Aku berhatija, akan ketahui jelas, tabib ini ada dari golongan apa. Selagi Kong ia mau bicara sama tetamunya, ia lihat tetamu ini mirabah kepala dan nadinya Tianlan, maka ia tunda niatannya itu. Maaf, aku buta, aku tak dapat melihat matahari, ia kata, maka tolong, siapa saja, sekarang ini sudah jam berapa. Sekarang ada di antara akhir siang dan permulaan tengah hari, Tianpo jawab dengan lekas. Tabib itu putar tubuh ke arah cuan rumah, ia angkat kedua tangannya. Harap Kong ia tidak berkhawatir, pada tengah hari tepat, Kong Chu akan sadar seperti biasa, ia kasih tahu. Boki Goan bersenyum, ia percaya tabib ini. Dalam segala hal, aku mengandalkan kepada Sinshe, ia kata. Sinshe ada seorang luar biasa, aku tidak berani balas budi kau dengan uang dan cita, aku hanya akan ukir itu dalam hatiku. Tapi satu hal aku hendak mohon dari Sinshe dan harap Sinshe sudilah memandang kepadaku dan tak menolak. Meta putih dari si tetamu kembali terbalik, ia tertawa. Kong ia ada tiang negara, harap Kong ia tak omong begini padaku, seorang rakyat jelata, kata lelah. Apa saja yang aku bisa, aku akan lakukan untuk Kong ia. Apakah yang Kong ia kehendaki dari seorang bercacat sebagai aku? Hartog itu tertawa. Aku harap Sinshe tidak terlalu merendah, berkata ia. Aku telah terima budi negara, maka itu, tubuh ragaku adalah kepunyaan negara juga. Karena ini, aku jadi tak dapat ketika akan berbareng mengurus rumah tangga. Selagi pergi berperang, aku mesti serahkan rumah tanggaku kepada anakku yang sulung, Ia ini tidak bisa peroleh kemajuan, aku maka itu letaki pengharapanku kepada anakku yang kedua. Aku tak bisa didik sendiri anak ini, guru sekolah surat aku gampang dapat, tapi guru silat, inilah lain. Sinshe telah tolong anakku, biar Sinshe ada jadi tabib belaka, aku percaya Sinshe ada punya kepandayan tinggi. Dari itu, sekarang aku minta Sinshe sudi tolong didik anakku itu bukan perkara kebetulan saja yang anakku telah bertempur sama lindung luar biasa itu dan jadi ketemu Sinshe. Habis kata begitu, dengan tak tunggu jawaban lagi, bokong ya perintah orangnya lekas. Bersihkan sebuah kamar guna ini orang buta, begitu pun untuk siapkan meja santapan. Sinshe itu, dengan cekal tungkatnya, berbangun. Kong ya, terima kasih atas penghargaanmu kepadaku, kata ia sambil bersenyum. Tapi aku sudah tidak bermata, tubuhku tinggal masuk ke lubang peti saja, bagaimana aku bisa penuhkan pengharapan kong ya? Sayangan kata aku tak berkepandayan, taruh kata aku mengerti ilmu silat, apa nanti kata orang banyak kalau kong cu ada punya guru buta? Aku pun sayangi kong cu, maka bila sebentar ia sudah sadar, aku akan jaga kesehatannya supaya ia tak jadi bercacat. Untuk beberapa hari, biar aku tinggal di Sinshe, akan ajarkan dasar silat kepada kong cu, untuk tunggu sampai nantilah dapati guru yang pandai. Lebih jauh, Sinshe ini minta daging dan tulang lindung diurus, daging dan kulitnya untuk bikin obat, tulangnya buat diolah dijadikan senyata cambuk dari bok kong cu itu. Memang aku tahu Sinshe ada berilmu tinggi ia kata. Aku mesti kembali ke medan perang, dengan ada Sinshe, aku akan bisa tinggalkan rumah dengan hati legah. Sinshe, kita sudah berbicara pasti. Maka hajo kita orang bersantap. Dengan tak peduli orang menampik, bokongnya lantas ajak tabib ini duduk bersantap. Tianpo adalah yang pimpin tabib ini ke kursinya, kemudian ia bergantian lajani ajahnya dan si tabib. Kongnya lebih dulu telah salin pakaian, ia duduk berhadapan sama tabib itu. Sembari dahar dan minum, cuan rumah dan tetamu pasang ngomong, antaranya tentang ilmu silat, kesudahannya, Kongnya kagumi tetamunya itu, pemandangan siapa ada luas sekali. Di lain pihak, ia pun kagum melihat orang angkat cawan dan sumpit seperti juga bukan orang buta. Sambil bersantap orang pun tunggu lewatnya seng waktu, maka kapan datang pemberitahuan sudah tengah hari tepat, Kongnya berbangkit dan bersama putranya yang sulunglah hampirkan putranya yang kedua. Tianlan telah mandi keringat, keringat di kepalanya malah sampai menetes, tubuhnya panas, matanya tetap rapat, kaki dan tangannya tak berkutik. Sinshe, lihat kata Kongnya, yang menyadi sibuk juga. Sekarang sudah tengah hari, ini anak mandi keringat dan panas, apakah itu tak berbahaja? Sinshe itu duduk tetap di kursinya, ia tertawa. Kongnya minta aku tengok Kongcu, itulah aku. Tak mampu lakukan, menyahut ia. Harap Kongnya. Sabar, sesaat lagi, aku nanti kembalikan kepada kau satu anak yang sehat dan segar luar biasa. Sekarang segala apanya Kongcu telah kembali, ia tinggal tunggu buka matanya dan geraki tubuh saja. Ia akan lantas bisa bicara. Bokongnya berdiam, tetapi matanya mengawasi putranya yang bungsu. Ia tak usah menantikan lama, akan dengar suara gerijukan dari dalam perutnya Tianlan, bulu mata siapapun bergerak dengan pelahan, disusul sama gerakan kulit mata, lalu bibir berkutik, menyusul mana, dia mengeluarkan napas pelahan. Dan kapan alisnya bergerak, sepasang matanya yang jeli sudah lantas terbuka dan kelihatan. Tapi ia merampulah, ia keluarkan jeritan tertahan. Hampir Kongya tubruk anaknya. Anak pulan, jangan takut ia berseru. Ajahmu ada bersama kaul. Tianlan buka pula matanya, ia awasi ia punya ajah, agaknya ia heran. Oh, ajah ia berseru. Kapan ajah pulang? Kenapa aku ada di atas pembaringan? Ia buka matanya lebari, ia tarik ajahnya itu. Oh, ja, aku ingat sekarang. Aku sedang memain di giyok taiki, di sana aku ketemu satu binatang luar biasa sebagai ular, ia loncat meneriang aku. Oh, sungguh hebat, hebat. Kenapa sekarang aku ada? Di sini, apa aku mimpi ia donak, ia lihat sekitamja. Ia pun lihat meja perde jamuan di mana ada duduk satu orang tak dikenal. Ketika ia awasi, ia tampak seorang dengan pakaian butut dan matanya buta. Saking heran, ia jadi bengong. Ia kemudian pandang ajahnya, agaknya ia tak mengerti dan mengharap keterangan. Bokong ia suruh anaknya rebah pula. Kau bingung, anak, ia kata. Sinshe itu adalah kau punya tuan penolong, ia lantas tuturkan duduknya hal. Aku dapat kabar, aku lantas pulang, maka syukur, Sinshe ini sudah tolong padamu. Bukankah kau gemar ilmu silat? Itu Sinshe akan jadi gurumu. Tianlan heran berbareng girang, tahu ia sudah loncat turun dari pembaringan. Koko ia berseru seraja ia tarik tangan engkonya. Tianpo kaget, tubuhnya terbetot sampai ia hampir tubruk adiknya, tangan siapa lalu tahan tubuhnya itu. Lepas tanganku, adikku Seng Engko berseru. Kenapa tanganmu begini keras? Engko ini merasa kesakitan berbareng heran, tenaganya Seng adik jadi luar biasa. Tlanlan heran, tapi ia lepaskan tangannya, atas mana, Tianpo pegangi tangannya yang bekas dicekal itu, rupanya ia masih merasakan sakit. Kong ya saksikan itu Engko dan adik, ia heran berbareng kagumnya Tasi Sinshe benar, tenaganya Tianlan bertambah dengan segera. Tidak biasanya Tianpo dicekal dan menyeret kesakitan. Tianlan, mari memanggil Seng aja. Anak itu menghampirkan. Kau lihat, itulah itu lindung raksasa, Kong ya kasih tahu. Dan ia tuturkan kefaedahan dari tulang, kulit dan dagingnya binatang air itu. Tianlan awasi itu binatang, ia kagum. Ia pun gerang buat itu penuturan. Sekarang, anak, mari kau hormati gurumu, kata Kong ya kemudian, seraja ia tarik tangan anaknya, untuk dibawa ke hadapan si Tabib Buta. Tianlan baru berumur sembilan tahun tapi ia sudah mengerti, terus saja ia soja gurunya dan berlutut seraja ia memanggil Suhu. Seng guru pun, cepat luar biasa sudah berbangkit, akan membalas hormat. Kong cu, jangan kau jalankan adat kehormatan besar, ia menjegah. Ini bukan upacara, Sinshe, kata Kong ya. Ini ada perkenalan saja, supaya anakku kenal gurunya, agar ia mengucap terima kasih buat pertolongan kau. Buat upacara, lain kali saja. Didesak secara begitu, Sinshe Buta itu suka mengalah. Satu hal tapinya aku mohon perhatian Kong ya, ia kata. Apakah itu, Sinshe tanya Bok Kok Kong. Kamar ini ada sempit, mari kita orang pindah ke Peseban Subong Teng di gunung-gunungan Ousan di tepinya pengempang Giyok Taiki. Besok aku mesti kembali ke Tangsi, mari malam ini aku temankan Sinshe. Aku pun ingin bicara lebih jauh. Perkataannya Hertog ini pun merupakan satu titah, maka di lain pihak, orang sudah lantas bersiap di dalam taman. Maka di lain saat, setelah diterima warta, cuan rumah lantas ajak tetamunya pergi ke persebannya. Ia jalan berendeng sama orang buta itu, yang jalan dengan minta pertolongan tungkatnya. Ia punya peti obat-obatan dan kelenengan, orang telah simpan. Tian Po. Mengiringi, juga Tian Lan, yang telah dapatkan kesehatan atau kesegerannya seperti sedia kala. Cuan rumah dan tetamu jalan sambil bicara dan tertawa, hanya sayang tetamu itu tak dapat menikmati keindahan dari itu taman. Demikian pikir pihak cuan rumah, hingga ia dengar saja nyanyiannya burung atau membaui harumnya bunga. Peseban Subong Teng menghadapi air di tiga penyuru, itu ada tempat yang indah di seputarnya, dari pemandangan pepohonan dan air. Kongya undang tetamunya berduduk, kedua puteranya menemani di samping. Di sebelah belakang ada orangnya itu Hertog, yang melajani menuamdi. Sembari minum, keduanya masih saja bicara dengan asik, sampai tiba cuan rumah utarakan keheranannya untuk tetamunya. Lain orang buta dan tak leluasa, tetapi Sinshe ini bisa bergerak dengan merdeka. Aku kagum kata Kongya. Sebenarnya aku pun merasa tidak merdeka, maka itu, aku perlu dapat bantuannya ini tungkat, kata si Sinshe, yang tertawa. Ia angkat tungkatnya. Dengan tak ada tungkat ini, tentulah aku telah antarkan jiwaku di pegunungan berbahaja di Kwi Chiu dan Su Chuan. Kongya tertawa. Kita orang baru bertemu tetapi sudah jadi sebagai sahabat lama, dari itu, harap Sinshe tak merendahkan diri terlebih jauh, ia kata. Cuma sebentaran akan tetapi aku telah lihat tegas siapa adanya Sinshe. Sinshe telah geraki sumpit dan sendok seperti orang biasa dan barusan, tindakan Sinshe pun ada tegap sekali, sekalipun di jembatan, Sinshe jalan tanpa bantuannya tungkat. Mestinya Sinshe ada punya perjakinan istimewa, maka Sinshe buta tetapi bisa bergerak melebih orang melek. Apakah Sinshe pun bisa loncat jauh dan tinggi sebagaimana orang tak bercacat? Kongya telah menduga tetapi toh ia sengaja menanya. Tetapi ia punya pertanyaan justru membangkitkan kegatalan dari si tabib buta itu. Memangnya, tabib ini paling tak puas bila orang omongi ia punya mata yang tak mampu melihat itu. Melulu karenalah berhadapan sama satu hertok, ia masih bisa kendalikan nafsu hatinya. Di depan mereka ada sebuah pohon gawatong, di atas itu ada bercowetan beberapa ekor burung gereja. Sinshe tak dapat lihat itu burung akan tetapi ia dengar nyata suaranya. Maka ia lantas menunjuk. Memang, Kongya, ia berkata, siapa pandai, kalau kedua matanya hilang pengelihatannya, ia jadi tak berdajah. Kongya dengar itu burung gereja coba aku ada punya mata, aku bisa lihat itu dan panah padanya, rubuhkan dia dengan peluru. Tapi, Sinshe, Tianlan nyeletuk dengan tiba, sambil tertawa, aku dengar, siapa pandai Kiai Kang, ia bisa tangkap burung di udara, benarkah itu? Apakah dengan demikian orang seperti terbang tanpa sajab? Tabib itu tertawa, ia manggut-manggut. Di depan Kongya, justru sekarang kita orang lagi bergembira, biar aku berikan satu. Pertunyukan, berkata ia. Ini ada untuk main saja dan harap Kongya, juga kedua Kongcu, tidak mencelanya apabila pertunyukan ku tak menarik hati, maklum aku orang bercacat. Kongya, maaf. Ia berbangkit seraja kedua tangannya menekan meja. Kongcu, aku nanti tangkapi kau beberapa ekor burung gereja, kata ia pada Tianlan sambil ia tertawa. Dan tubuhnya tahu sudah melesat, loncat keluar perseban. Kongya dan kedua putranya jadi terperanyat, mereka pun berbangkit dan memburu keluar. Di luar perseban, sejumlah keoci yang telah membuat banyak berisik dengan seruan mereka, bagus. Bagus. Nyata sin sahabuta itu sudah berdiri di atas puncak gunung-gunungan, ujung bajunya berkibar di antara sampokannya seng angin, nampaknya mirip dengan satu dewa. Boki Goan bersenyum sendirinya ia punya kilikan telah berhasil. Ia telah perlihatkan rupanya yang asli. Siapanya na' ia ada begini liahai pikir ini orang agung. Anehnya, ia toh buta dua matanya. Beruntung Tianlan ia bisa mendapatkan guru sepandai ini, aku percaya, di belakang hari, ia akan peroleh kemajuan. Kemudian ia awasi lebih jauh sin sahabut itu. Eloo suhu ia berkata dengan nyaring. Eloo suhu, sekarang mataku telah terbuka. Hawa ada begini panas, silahkan loo suhu turun. Baik, kong ya ada suaranya si tabib, yang lantas enyot kedua kakinya, maka di lain saat, dengan loncatan, ia sudah turun gunungan itu di paling bawah, ia telah jumpalitan. Ia hampirkan Tianlan sambil tertawa. Ambil ini, kongcu ia kata pada jie kongcu sereja. Ia sodorkan tangannya di mana ada tercekal. Dua ekor burung gereja, entah kapan ia tangkapnya itu. Semua orang jadi heran dan tercengang. Yang an ini ada ilmu sihir, pikir Tianlan. Ia, ulur tangannya, akan samuti itu burung, tapi di, waktu si tabib buka jari tangannya, kedua ekor burung itu lantas berterbang sendirinya. Sayang, sayang, kata bocah ini. Kalau nanti kongcu sudah belajar sempurna, kongcu bisa bekuk harimau, kata si buta. Ini burung gereja tak jahat, kasian dia, biar dia orang pergi. Kong ya, yang manggut, lantas menggape. Eloo suhu, mari ia berkata. Kau sungguh liahai, mari kita duduk pula dalam berseban. Tabib itu mengucap terima kasih, ia menghampirkan. Maka di lain waktu, mereka sudah berduduk pula. Minum ini, Eloo suhu, kemudian aku hendak bicara, berkata bokkokong. Terima kasih, kong ya, kata si tabib, yang terus keringi cawanya dengan tidak sungkan lagi. Silahkan kong ya bicara, aku bersedia akan mendengari, malah di mana yang bisa, aku pun bersedia dengan tenagaku. Terima kasih, kata Hertogbok, yang kembali menyubuhi satu cawan arak. Lagi sekali, si butap pun irup kering cawan itu. Kemudian, cuan rumah lantas mengelah nafas. Ia urut jenggotnya. Keluarga ku telah terima budi besar dari negara, berkata ia. Kedudukan keluarga ku di sini sudah lebih daripada 200 tahun, maka itu, aku dan negara tak dapat dipisah. Sejak zamannya ta'i chow kerajaan, bang telah ngalami banyak kerintangan, akan tetapi, keadaan tak goncang sebagai sekarang ini, semua ini disebabkan orang kebiri bisa kang dan NGI kekuasaan atas pemerintahan dan di luar, kawanan berandal mengacau kesejahteraan celakanya, beberapa panglima setia, telah jadi kurbannya doma. Hebat adalah tanggung jawab dari aku, yang mesti lindungi daurali tapal batas ini. Di sini aku mesti berurusan sama banyak suku bangsa Biau, yang sifatnya ada istimewa, malah ada yang masih searuh liar. Sudah begitu, sekalian pembesar tinggi di sini, tak ada yang bisa diajak berunding atau bermupakatan, karena mereka mirip dengan boneka saja, hingga terpaksa, aku mesti ikat perhubungan baik sama sekalian Tawusu. Untuk ini, sebagian aku mengandil pada nama baik dan pengaruh dari kokong almarhum. Apa yang aku tak tahu adalah hal kelak di kemudian hari, sebab suasana ada keruh. Aku telah wariskan kedudukan mendiang ajahku, tapi aku tak mengerti buge, sedang Tian Po, anakku sulung, kepalang tanggung pelajarannya. Maka itu, aku letaki pengharapan atas pundaan aku kedua. Aku harap Tian Lan memperoleh guru yang pandai, agar kemudian ia bisa wakilkan aku memerintah di sini. Maka itu juga, bukan men kagetku, akan dengar malapetaka, yang menimpah Tian Lan. Maka syukur, ia sekarang telah lolos dari bahagia maut. Lo suhau, satu kali kau telah tolong Tian Lan, sekarang aku mau minta kau tolongnya lebih jauhli dengan didik ia. Biarlah kelak ia mewujudkan pengharapanku. Besuk aku mesti berangkat, sekarang tolong lo suhu terima ia sebagai murimu. Dengan begini, aku pun jadi bisa pergi dengan hati legah. Lan, anakku, lekas kau kasih hormat pada gurumu. Tian Lan dengan kata terakhir dari ajahnya, terus ia berlutut di depannya si Tabib Buta Seraja. Ia memanggil suhu. Tabib itu geraki tubuhnya, ia pimpin bangun itu anak muda. Terima kasih, Kongya, yang Kongya begini menyayangi aku, ia berkata dengan sebenarnya, Kongcu ada berbakat bagus, apapula sekarang, setelah ia irup darah lindung. Hanya sayang adalah pihakku, kecuali sudah tua, aku pun bercacat. Hingga aku khawatir, aku tak nanti mampu didik Kongcu sampai sempurna. Sekarang aku melainkan bisa janji, akan didik Kongcu sebisaku, nanti di belakang hari, biar ia peroleh guru yang lipat sepuluh kebisaanku. Kongya harus dajakan ini dengan sungguh, agar nanti tak menggagalkan hari depan dari Kongcu. Di sebelah itu, Kongcu pun mesti dapatkan satu guru sekolah yang pandai, agar ia peroleh kepandayan ilmu surat berbareng sama silatnya. Aku percaya, dengan terdidik baik, tak usah sampai sepuluh tahun, Kongcu akan jadi seorang pemuda yang sempurna. Lain hal lagi, yang aku monon perhatian Kongya, adalah pendidikan silat dari Kongcu. Pelajaran surat dan silat dilakukan berbareng tetapi dengan berlainan waktu, dan selebihnya waktu belajar surat, Kongcu mesti selalu berada di bawah penilikanku, baik di waktu dahar dan tidur, baik di waktu pagi dan malam, dan selama itu, sekalipun Kongya, harap Kongya jangan campur tahu. Apakah Kongya setuju dengan usulku ini? Bokokong tertawa berkahkakan. Loh Suhu omong dari hal yang benar, aku pasti syukur satu ia jawab dengan cepat. Malah di sebelah ini, berhubung dengan keberangkatanku besuk, tidak saja Tianlan, juga rumah tanggaku ini, aku peserah di bawah penilikan dan penyagaan Suhu. Habis kata begitu, Hertog ini menyurah pada guru anaknya itu. Seperti yang bisa membedakan gerakan tubuh, tabib buta itu buru menyurah, akan balas itu kehormatan. Lantas Kongya perintah Tianpo pergi kepalai beberapa budak, akan pergi ke taman belakang, akan bersihkan dan peraboti lengkap pavil Jun Xiao Honglai yang letaknya di tepi pengempang, untuk pondokannya guru silat ini serta muridnya, Jalah Jekong Chu. Di situ ada tiga kamar yang terawat baik, tempatnya nyaman dan tenang. Di depan sekali ada lapangan yang luas tiga atau empat bahu, yang terkurung dan di beberapa bahagiannya, ditanami bunga aneka warna. Untuk ini guru pun disediakan Buddha atau pelajan. Demikian sejak itu, tabib buta ini berdiam di Xiao Honglai bersama Jekong Chu, selama waktunya senggang, ia bersihkan tulang lindung, untuk diperbagus dan disambung, buat dijadikan semacam John Pian yang kuat dan ulat. Sedang bok kokong, seperti katanya, sudah berangkat di hari besukannya. Sejak itu, tabib buta ini ada dapat nama baik di antara keluarga bok. Ia tidak bertingkah dan memetah. Orang pun kagumi ia punya kepandayan. Hanya sekalian kici yang ada herankan ia punya. Asal usul, yang tetap gelap, sedang bugainya pun tak ketahuan ada asal cabang atau golongan mana. Orang tidak bisa lihat atau intip kalau Tian Lan lagi berlatih, ke satu Xiao Hongli ada tertutup, kedua si guru silat sendiri ada keluarkan larangan dan larangan itu tak ada yang berani langgar. Malah si kacung pelajan sendiri, D.L. waktu latihan, diperintah pergi keluar pintu. Sedang jam belajarnya adalah selewatnya jam 2 malam. Selama itu, Seng Tempo berjalan lewat, lantas pada suatu musim keempat, bokong ia pulang dari tapal batas, dari medan perang, dan semua tenteranya telah diatur kembali ke masing tempatnya. Malah, berjasa atau tidak, semua Tawisu juga diperintah pada pulang yang turut Hertok ini pulang ke Kun Beng. Melainkan ia punya orang sendiri, jumlahnya 5 atau 600 jiwa, dan 3 atau 400 serdadu bangsa biaw dari Kim Tsu Chee, Cio Pin, di bawah pimpinan ketuanya sendiri jala Liong Tawisu. Liong Tawisu ini, julukannya Tokak Liong Ong, atau Sinaga Tanduk Tunggal, bekerja sebagai sebawahan, akan tetapi ia adalah tangan kanan berbareng sahabat kekal dari Bok Kokong, dari itu, ia ada dapat perlakuan istimewa, ia ada dipercaya sangat, sebagaimana ia pun ada sangat setia kepada saatasannya ini. Demikian, dalam laporannya kepada pemerintah agung, Bok Kokong tulis jasanya Tawisu itu sebagai yang nomor 1. Liong Tawisu terus pulang ke masing tempatnya tapi Liong Tawisu antar pemimpin itu sampai di Kunbeng. Sekalipun di tengah perjalanan pulang kemenangan perang, ia masih khawatirkan keselamatannya Bok Kokong. Inlam adalah provinsi yang berbatas ke dalam dengan Kuyesai, Kui Jiu, Su Choan dan Sik Kong, dan keluar dengan Anam dan Burmat, penduduknya ada rupa suku bangsa Biau, Umpama Lo Chit, Peie, Mosia, Si Hoan, Kou Chong, dan Lo Wacu. Di jaman Kaisar Chong Cheng dari Ahalabeng, sudah ada orang Biau yang berbahasa Tionghoa dan turut segala adat peradatannya, sampai pun Keredendannya dan aturan negaranya. Tatkala itu, pembesar bangsa Biau itu, atau yang disebut ketuanya, dinamakan Tawisu, kedudukan mana mirip sama dengan Kokan atau Kan, dari penduduk asli bahagian utara. Karena Tawisu menurut aturan Tionghoa, mereka ada punya kantor, cap kebesaran, pembesar sebawahan dan tentera. Mereka diangkat oleh pemerintah, mereka dari itu setia kepada Raja. Di jamartnya bagi Nda Chong Cheng, ada delapan Tawisu yang paling berpengaruh, dan mereka justru ada hubungannya sama cerita rakita ini. Mereka itu adalah 1. Tawisu Liong Chaitian dari Kim Tsu Chae E, Chio Pin. Tawisu Him Bing. Dari Huima Chae E, Simpeng. Tawisu Pou Bin Seng dari Peksit Chae E, Ahbie, 4. Tawisu Lok Hang dari Pohye Chae E, Hoa Leng, 5. Tawisu Goh Pit Kware E dari Aie Kau Chae E, Goki, 6. Tawisu Li Su Chin dari Liong Kye Chae E, Bielek J. Tawisu Si Teng Siu dari Lio Ahoa Chae E, Bong Hoa, dan 8. Tawisu Ha Ootian Kiai dari Sam Hyang Chae E, Wiema. Dan Tawisu Liong Chaitian itu, sebenarnya berkedudukan di pasang gerahannya, Kim Tau Chae E, dari puncak Kim Tsu Hong, Pernahnya di tepi telaga Ekliong Ong di Chiopi, Inlam Selatan. Dan Kim Tsu Hong ini ada salah 16 satu puncak dari pegunungan Aie Lausan luasnya daerah Kim Tau Chae E ini ada 5 sampal 60 li persegi, semua penduduknya ada dari suku Siliong, yang berarti naga. Kim Tsu Chae E ini ada daerah yang bagus, penting dan makmur, karena hasil tanahnya. Kep Hyo Gam adalah lembah yang dalam, yang tembukan jurangnya tinggi umpama kata nempel sama batas langit. Dari tengah lembah, atau selat ini, ada meluncur turun sebuah air tumpah, yang sesampainya di bawah, lalu mengalir ke 28 solokan atau kali kecil, yang sendirinya kemudian mengalir jadi satu ke dalam telaga Ekliong Ong di belakang Kim Tsu Hong. 28 kali kecil itu adalah jalanan air dari Bangsa Biau Sukuliong ini atau itu adalah sumber kekajaan dari ini golongan penduduk Biau. Di dalam puluhan cabang kali itu, yang sebagai melingkars, ada tersimpan pasir emas, yang bisa terang bergemir lapan kapan matahari lohor sedang mencorong. Dan pasir emas itu, turunnya adalah dari air tumpah tersebut, yang merupakan curuk parit emas. Pada mulanya penduduk suku Biau ini, tua dan muda, ngubau di kailo saja, sampai yah kali jadi butek dan pasirnya pun mulai singet, adalah belakangan, sesudah dengan dia mereka undang ahli orang Han, akan bantu mereka, pasir emas itu bisa dipertahankan, karena di lain pihak, ahli ini pimpin mereka untuk cari parit emasnya, hingga kemudian, mereka jadi suku JG terkaja dan kuat. Hingga lain suku menyadi mengilar, hingga lalu sering terjadi pertempuran mempergulat sumber harta itu. Pada permulaan Kaisar Chong Cheng itu, Liong Chaitian adalah yang menyadi Tau Su. Ia ada beroman gagah dan pandai bugue, ia pernah bantu Kokong Bok Kigoan, turunan dari Him Kokong Bok Eng, menindas huru-hara di tapal batas, maka itu, berdua mereka jadi sahabat, meskipun kedudukan mereka ada kepala dan sebawahan. Demikian pun sekarang. Liong Chaitian ada tinggi dan besar, kunisnya merah, biji matanya biru, tindakannya tegap yang bikin ia dapatkan gelarannya, Tok Kak Liong Ong, adalah tumbuhnya sepotong daging lebih dijidatnya, daging mana, yang berwarna hitam bagaikan Tai Leler, mirip dengan sebuah tanduk. Hingga di Inlam Selatan, orang julukin ia si Raja Naga Tanduk Tunggal. Bangsa Biawa adalah bangsa tubuh kuat dan berani, dan suku Liong ini, di bawah pimpinan Liong Chaitian, merupakan sepasukan tentara yang tangguh jumlah penduduk Kim Tsu Chee ini, lelaki dan perempuan, tua dan muda, ada kira dua laksa jiwa, dan semua mereka, tentu ada punya masing sepasang golok atau tumba. Di antara mereka, yang termasuk serdadu, oleh Liong Chaitian pun ditempatkan di berbagai daerah atau jalanan yang penting, untuk maksud pertahanan, setiap kepala rombongan adalah ia punya orang kepercayaan. Dalam tindakannya ini, Liong Chaitian ada dapat bantuan besar dari ia punya istri, Lok Eng Hong, siapa ada adik perempuan dari Tau Wisulok Hong dari Pohye Chee, Hoa Leng Delapan Ebap Nyonya ini, di sebelah kecantikannya, ada mengarti silat, dan di sebelah senyatanya, golok yang panyongnya tiga kaki, ada Hoi Piau, yang ia bisa timpuk dengan Jitu. Saking gagah dan pandainya ini istri. Membantu, Long Chaitian jadi sangat menghormati dan biasa menurut saja. Oleh karena ketangguhannya dan kekajaannya juga, mau atau tidak, suami istri ini ada rada jumawa, kecuali kepada Him Kokong, Long Chaitian ada menghormat dan menurut. Di lain pihak ada pembesar yang tunduk kepada mereka dengan harapan nanti bisa peroleh emas hadiahan dari suku bangsa itu. Dengan bersahabat sama Him Kokong, Long Chaitian pun peroleh pengaruh, karena ia dimalui ke satu oleh karena ketangguhannya sendiri, kedua sebab orang sungkan terhadap itu hertok. Dalam umurnya 50 tahun lebih, Long Chaitian dan istri Baharu peroleh satu anak perempuan, yang dikasih nama Soankou, yang Baharu belajar berbicara, tidak aheran jika mereka mengharap benar anak lelaki, untuk menyadari ahli waris. Maka keduanya bergirang ketika kemudian didapat kenyataan, Lok Enghang telah mengandung pula. Pada suatu hari, dengan ajak sejumlah punggawa dan tentara, Long Chaitian pergi berburu ke dalam hutan dalam daerah pegunungannya itu. Seekor macan tutul kena di kepung, takut sama suara berisik dan tumbak dan anak panah, binatang itu kabur dan ahim jamogok. Di atas sebuah pohon, ia mendekam dan tak mau turun, matanya mengawasi dengan bengis dan ekom jadi goyang pergi datang. Long Chaitian dapat susul Raja Hutan itu, ia lihat orang mogok, ia tertawa berkakakan, lalu ia turun dari kudanya, akan siapkan ia punya dua batang piau beracun, guna hajar itu binatang. Di saat ia menyuju, tiba ada terdengar suara berisik dan saling susul dari tambur riuh, sambil suara itu berkumandang di dalam lembah. Semua orang terperanyat, itu ada tanda bahagia atau urusan sangat penting. Tadinya Liong Chaitian hendak suruh mencari tahu ada terjadi apa, mendadakan satu penunggang kuda datang ke jurusannya, suara kelenengannya berbunyi nyaring, ketika orang itu sampai dia loncat turun dari kudanya, sambil angkat kedua tangan, dia berlutut di depan ketua itu. Ada apa tanya Liong Chaitian kepada orang itu, satu taubak kepercayaan. Taubak itu mandi keringat, napasnya memburu. Hujin melahirkan satu kongcu, berkata ia, yang terus minta ketua ini pulang. Dia pun kasih tahu, tambur telah dibunyikan di mana, maka tentu akan ada banyak orang datang untuk memberi selamat. Bukan main girangnya Liong Toh Wisu akan terima kabar ini, ia punya pengharapan telah terkabul. Ketika ia menoleh ke pohon, ia lihat si macan tutul masih mendekam saja. Ia niat serang itu binatang, tapi mendadakan ia batalkan itu. Ia telah dapat satu pikiran baru. Ia lempar kedua piaunya sampai nancap di tanah, ia pandang binatang UAR itu dan tertawa. Dengan memandang puteraku, ini hari aku kasih ampun padamu, ia kata. Tunggu lagi beberapa tahun, sampai anakku sudah besar, aku nanti ajak ia untuk cari kau, untuk dia yang binasakan padamu. Tanda petik. Lantas Toh Wisu ini berhentikan pemburuan dan ajak barisannya pulang. Ketika ia sampai di kantornya, yang lebar, ia lihat sudah ada banyak taubak besar dan kecil berkumpul, kecuali memberi selamat. Mereka pun menghadlahkan baja, hingga dipaseban telah berkumpul logam itu. Gedung dari Liong Chaitian, atau Toh Wisuhu, ada besar dan bersusun lima, tingkat terakhir tak ada jendelanya. Di situ ada dipasang sebuah tambur besar, yang dinamakan Tiangkou, dan gemreng timpalannya, yang disebut Cianlo. Semua ini ada tanda untuk berperang, sedang untuk kumpuli Punggawa, ada tambur dan gemreng lain, yang terlebih kecil. Gemreng dan tambur itu ada terdengar jauh dan akan disusul sambung oleh berbagai pusat, hingga seluruh Kim Tsu Chee bisa dengar suara atau panggilan. Kantor berada di tingkat pertama. Di sini orang bisa berkumpul dan bermupakatan. Di sini semua orang berkumpul. Sebagai Toh Wisu, Li Yong Chaitian mirip dengan Raja, maka itu, ia dapat putra sebagai juga putra mahkota. Maka upacara Toh Anto Woli mesti dijalankan. Itu ada upacara peninggalan leluhur, untuk muliakan Golok, sebab bagi orang Biau, Golok ada jiwanya yang kedua, setiap satu anak terlahir, Seng Ajah Buna Alam tak siapkan baja pilihan, guna bikin Golok-guna anak itu. Sekarang, Li Yong Chaitian pun tak menyadih kecuali. Hanya, beda dengan Rakyat Jelata, ia dapat banyak sekali baja, semua pilihan istimewa. Golok bangsa Biau kesohor paling tajam sebab inlam bertetangga sama Burma, Golok itu pun bisa dipanggilang Mopo Oto'o. Di dalam kantor Li Yong Chaitian terima pemberian hormat dari semua tetamu. Setelah mengucap terima kasih, ia segera masuk ke dalam, akan lihat istrinya, akan tengok putranya. Ia dengar suara baji yang nyaring, ia lihat potongan yang bagus, ia girang sekali. Ia pun girang mendapat istrinya segar dan sehat, meskipun istri ini baharu melahirkan. Lok Eng Hang pun girang lihat suaminya pulang. Begitu terlahir, matanya ini anak lantas terang cemerlang, kata istri ini sambil bersenyum, maka aku percaya, ia akan jadi satu anak yang luar biasa. Karena ia bakal jadi harapan kita, kemudian kau mesti didik baik padanya. Itulah tentu sahut Seng Suami. Ia mesti dicarikan guru sekolah yang pandai dan dididik ilmu silat sempurna, agar ia jadi turunan kita yang berharga. Buat cari guru ada soal belakangan, yang penting sekarang adalah Ia punya nama Seng Istri Peringeti. Nama apa kau hendak pilih? Ditanya begitu, Leong Cai. Tian lantas berpikir. Apa mau, ia ingat macan tutul tadi, yang ia batal timpa dengan piau. Dengan tiba, ia tepuk tangannya, sampai bersuara nyaring. Nyonya Leong lekas tekap kedua kuping bajinya, Ati, kau nanti bikin kaget anak kita ia. Peringati, tetapi ia tertawa. Leong Cai Tian terperanyat, ia mundur, tapi pada istrinya, ia pun tertawa. Aku lupa kata ia, yang sekarang menghampiri sambil berindap, hingga ia ditertawakan istrinya. Aku hendak namakan Hawi Papa dan anak kita, kata ia kemudian. Itu berarti, macan tutul terbang. Apakah kau akui? Lok Eng Hang Manggut, maka itu nama jadi ditetapkan. Apa mau kemudian, nama itu orang teruskan menjadi Leong Hoi Paco. Kemudian, dalam umur 8 atau 9 tahun, Leong Hoi Paco bertubuh kecil dan kurus kering, akan tetapi ia punya tenaga ada besar dan ia pandai lompat tinggi dan jauh, gerakannya sangat gesit. Soan Kou, yang berumur 10 tahun, pun telah jadi satu anak darah yang ngeilok dan manis, sampai di kalangan penduduk Han pun sukar dicari tandingannya, dan ia punya otak terang, hingga ia dan adiknya, menyadi mustika ajah bunda mereka. Untuk ajarkan surat pada kedua anak itu, Leong Chai Tian undang seorang Han terpelajar dari Kun Beng, dan Tiya Guru Silat, kemudian ia minta bantuannya. Ia punya satu saudara angkat. Dari begitu banyak taubak, ada 36 yang berdiam di Tauwisuhu, yang seperti tak bisa berpisah dari Leong Chai Tian. Mereka ada pilihan semua. Tapi di antara mereka ini, ada lagi satu yang istimewa, seorang baru dan dia inilah yang dipilih jadi gurunya Leong Hoi Paco. Dia ini bukan orang Si Leong, malah tak ketahuan juga ia ada keturunan Hon atau Biao, sedang Si dan namanya, ia sendiri tak tahu, tetapi sebab ia dikenal sebagai Kim Chiepeng, yang berarti Garuda saja pemas, huruf Kim itu dijadikan sebagai ia punya Si. Ada luar biasa yang Leong Chai Tian pakai taubak yang tak terang asal usulnya, malah ia pandang dia itu sebagai saudara angkat dan percayakan putranya kepadanya. Sebabah dari ini ada panjang dan ada berhubung sama lekutnya dia dalam pasukan perang dari Him Kokong Bok Ki Go An. Untuk mengetahui ini, mari kita mundur sedikit, kepada saat sebelumnya Bok Kokong berangkat pulang ke Kun Beng. Setelah pertempuran, atau penindasan huru hara selesai, Bok Kokong pusatkan kedudukannya D.L.Q. Cheng Chiu, di sini ia mulai membereskan segala apa, untuk persiapan pulang, di antaranya soal orang tawanan. Untuk mengambil putusan, menghukum atau memerdekakan, ia mau periksa semua orang tawanan dengan hatu, sebab di antara mereka, kecuali perusuh dan bandit, pun ada okpa, ada tukang tadah, ada juga rakjat yang terfitnah jumlah mereka ada kira 300 orang. Kepala perang ini tak ingin menghukum orang yang tak bersalah dosa, terutama ia ingin mengumpul jasa baik untuk kedua putranya. Pemeriksaan dilakukan setiap hari, menurut gilirannya sesuatu tawanan. Selama itu, Leong Toh Wisu tentu turut halir justru karena pemeriksaan ini, waktu berangkat pulang jadi sedikit terhambat.